Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia dan hari ini kita akan cobain event terbaru bertajuk POTW yang ditunggu-tunggu setiap minggunya ya karena berisikan pemain gacar kita cek di dalamnya ada Erling Haaland versi pemburu peluang ya apakah ini Haaland versi terbaik guys? yang tau coba komen di bawah ya di sebelahnya ada Sane LMF pemburu celah boleh juga nih Sane yang ini ya speed akselerasi shot powernya kencang banget langkungannya juga ada tuh ya boleh juga nih Sane yang ini kemudian ada siapa nih? Buong Giorno back perusahaan kotak fisik 92 selanjutnya ada Di Marco LMF spesialis umpan silang ya gaya main yang jarang ada di POTW nih boleh juga kalau didapetin buat main crossing mania mantap seterusnya ada Keeper Chevalier biasa aja ability-nya nothing special guys kemudian ada Pavoletti striker pemburu peluang tukang sundul ya 95 guys di bawahnya ada Pinoc center back pembangun serangan kontak fisik 93 di sebelahnya Isco playmaker kreatif gak real fast sayang banget nih padahal mantep guys jago dribble ya selanjutnya ada Lozano LMF pemburu celah kecepatan akselerasi tinggi yang lainnya biasa aja kemudian ada Nketiah striker pemburu gol gak ada yang biru-birunya nih jadi terkesan biasa aja dan yang terakhir lagi-lagi Bellingham ya sering banget nih anak nongol soalnya di relief gacor guys oke itu dia squad POTW-nya guys disini yang paling disorot ada Haaland, Bellingham, dan Pavoletti dan juga disini ada 4 kali kesempatan ya kalau begitu guys langsung saja kita coba let's go kesempatan yang pertama dari Liga Manaka Belanda guys dan ya bintang 5 soalnya kalau bintang 4 Pavoletti ya satu-satunya guys siapakah ini? Lozano sang pemburu celah ya skillnya ada 9 gaya AI 4 percuma speed akselerasi tinggi ya kalau tanpa double touch guys terasa hambar tetapi untungnya punya skill banyak nih jadi bisa dimaklumi kesempatan yang kedua dari Liga Manaka Perancis siapa nih dari Perancis tadi? gua lupa guys kita lihat saja jersey-nya biru-biru aduh Cevalier keeper biasa aja skillnya ada 2 lumayan lah buat pelengkap kesempatan yang ketiga Liga Line please oke La Liga guys wah dapet Bellingham lagi ke lumayan nih dapet versi terbaru jersey-nya putih-putih ternyata bukan ya putih hijau si Isco bener real fast skill penuh Gaya AI 4 sudah ada double touch skill umpan banyak pastinya di gameplay bakal enak nih nanti kita cobain guys kesempatan yang keempat dan yang terakhir dari La Liga lagi oke apakah ini Bellingham guys? kita lihat saja jersey-nya putih-putih dan Bellingham udah banyak nih gua punya versi Bellingham tetapi yang ini versi terbaru ya semoga lebih gacor guys tentunya skill penuh Gaya AI 4 sudah ada double touch umpan satu sentuhan skill tembakan ada 3 nanti kita akan cobain tembakan jarak jauhnya guys oke sinyalnya 4 kira-kira siapakah ini? Egi kita cek squad lawan Elisen Saka Ries Fardial Konde White Bellingham Barela Vini Haaland Sterling pake 5 back ya waduh bakalan sulit nih dan ini dia POTW yang didapatkan tadi Keeper Chevalier rating jadi 94 taruh si Bellingham rating 99 ability-nya seperti ini kemudian si Isco rating 96 ability-nya seperti ini yang terakhir Lozano rating 96 kenceng banget speed-nya oke disini gua juga punya Haaland yang lebih mantap ya versi pemburu goal seperti itu dan hari ini full squad POTW ya guys kalau begitu langsung saja kita ke online match let's go oke guys ini dia babak pertama dimulai dari lawan ETSA nice banget Lozano let's go kepada Mbak P aduh passingnya oh masih lanjut ini dia wuhu lolos Mbak P angkat bolanya ya halang gol 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 easy sekali boy hasilkan gol cepat ya semoga lawan gak DC nih 0-1 my friend ternyata masih lanjut syukurlah pastinya lawan shock guys nice banget Lozano memotong kembali trupaskan sendiri saja Mbappé disana kita coba lagi guys dan upan crossing Haaland mengarah ke Bellingham ngasal gaming dong tentunya goal kick Elison angkat jauh dia siapa itu delik tanduk very nice kekoman putak atik dan berikan ke Haaland mainkan passing dan passing temukan celahnya yang bapak wah diganggu dong sial berhasil amankan lawan Elison kemanakah jauh dia dan berpiyo darah wow ada Lozano skill tipis-tipis sambil tunggu rekan ini saatnya lolos aja Robertson bersiaplah angkat bola ke dalam ya halang aduh hampir guys tendangan gawang Elison masih langsung jauh tenang ada Konate bro jelas dapet lah edih apaan sih bisa kalah untung keambil guys ayo Mbappe diganggu Kondet rupas dia tampak mau ikutan umpan silang jangan biarkan itu terjadi dia tarik ke belakang ternyata tipuan belakang no 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 nice banget keeper CFA lengket di tangannya guys kita main tenang dulu sambil membangun serangannya terima delik tarik ke bawah Robertson dan passingkan Lozano masuk ke tengah wah dikepung lawan ya terpaksa pindah haluan serangan ke kanan atas Kondet pendek ke Koman ayo Man Bauman dan tujukan kalan tarik ke tengah Isko langsungkan ada Mbappe ayo P awas jangan sampai kerebut Lozano berputar kecoh lawan dan ini saatnya ya 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 belum bisa guys berbalik di lawan mantap langsung dipotong ke tengah Isko aduh dibalas dong boleh lah bola di lawan terupas ke Nesri di back pass awas 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 yes sempat diambil guys mantap berbalik di kita Koman coba lewati lawan berhasil bersiaplah terupaskan ke Halan ayo Lan bisa Lan mainkan Lan berputar dan kecoh lawan very nice mana rekannya bantu hai tarik ke Bellingham dan 1-2 Halan lagi dan kotak X ya ya pendek ke Lozano langsung ke Bape kotak X lagi yes Bape galah 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 gol trio maut dong Halan Lozano dan Bape mantep bener dah ternyata skill tua masih bisa lah ya pake kotak X dari tipuan Halan terus tipuan Bape memukai celah tembaknya dan peroleh golnya good job bye 0-2 my friend yeah nah loh kenapa nih lawannya shock berat kah gara-gara gol tadi atau udah males main guys wah alamat deceh nih orang eh gak dong syukurlah ternyata masih lanjut ya gitu dong Boy temanilah gua bermain oke guys gimana kalo kita kasih dia 1 gol ya gua mau tes aja nih lawannya akan bermain sampe akhir atau engga kalo dikasih 1 gol ya ampun sabar dong gua mau kasih ke keeper nih nah silahkan Boy ayo ambil cepetan udah pake lama lah aduh keepernya malah nangkep jangan ditangkep dong nih ambil lagi malah dihajar guys tentunya free kick ayo konate mendekat tarik ke keeper lagi buruan jangan di sledding son nah gitu dong hahaha napsu banget shotnya power penuh dong it's okay guys buat jaga-jaga semoga lawan gak deceh dengan 1 gol ini saatnya kita bermain lagi Boy Halan Bellingham ke command ago cek hey mana double touchnya man gak aktif dong ya konate mengamankan berikan Bellingham dan datarkan ke bawah Lozano langsungkan Mbappe sekali lagi Isko cepat ke Halan ke Mbappe aduh pelat dong si Halan berbalik di lawan lihatlah lawan tampak semangat ya kita pressing saja yes langsung bisa diambil Isko datar ke Halan back pass ke command buruan maju Halan lakukan 1-2 let's go command menunggu Halan ini dia tembak gala-gala-gala-gala-gala-gala gol kena dia guys haha Halan kena apa tuh dia rebahan dong hahaha edih bangunlah lagi wah selebrasi spesial tuh gua baru liat dong kayaknya hanya ada di PC dan konsol aja guys selebrasi rebahannya pasti replay di star lawan nih nanti seperti biasa kita edit aja 1-3 my friend hi hi oke lawan masih lanjut guys Gvardiel oper ke Konde jagain di bawah pressing satu orang terbaca bro let's go serang tambah lagi goalnya 7 kan ke Halan aduh bisa dong mantap ayo Halan ayo apa-apaan tuh gak pelanggaran dong really masih dilawan he he memotong saja kalau Zano trupas ke tengah cepat ke Isko dan pendek Halan langsung ke Mbappé temukan celahnya ya mbak bye gagal dong sial kembali di lawan mundur-mundur yes Isko berhasil coba lewati lawan mantap maju-maju-maju buruan dan terima ini command upankan ya 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 kejar terus Mbappé nice dan upan ke dalam ya Halan dibuang dong lawan langsung kocar kacir lemparkan Lozano kembalikan Mbappé dan stunning keras lengket di tangan Ellison guys langsung jauh dia siapa itu ternyata dia berhasil dapat percobaan serangan dari sayap ambil Lozano gagal bermain aman dia berpindah ke tengah dan diangkat ke atas ayo command yes dapat aduh ngopernya kesana dong masih dilawan berusaha ekstra keras dia pressing sambil mundur yes mantap Bellingham passing ke command ayo man bom man lari saja oh belum bisa nih sabar dulu kita tarik ke belakang hei malah keambil dong hentikan dia cepet banget nih Sterling hmm kena lu hei lanjut serang di menit kursial gerakan wak 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 yuhuu lari 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 Mbappé kubar lari umpankan saja dan cetak gol hih 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 hancur tekecur kecur guys terkecoh dia dengan gerakan ghosting Mbappé isko sang playmaker kreatif pintar cari ruang dan gol pun didapat dengan nikmat mantap bener deh 1-4 my friend hih dimulai dari lawan guardial konde konde tarik jauh ke belakang ellison dan babak pertama telah berakhir oke guys ini dia babak kedua langsung umpankan datar haram apakah bisa ya halang diganggu dong ayo lho mau kemana lu hei ambil-ambil isko nice hei malah kelawan dong dia tarik ke Bellingham beson lagi serangan dari tengah mantap sebuah kesalahan dan di atas kosong aduh hei dapet lagi syukurlah pasing kalan dan terupas mbape hei maksudnya ke mbape malah ke belakang ayo pe bisa pe putak atik sendiri saja ya mbape 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 gagal guys tapi mengarah ke Bellingham stunning shot ya ampun tentunya corner kick kita coba trik sejuta umat ya isko arahkan ke delik dan umpankan hei ya pe 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 mbape ambil-ambil aduh kenapa malah pelanggaran dong seharusnya bisa menjadi peluang nah lo kenapa kok nge-free apakah sebuah pertanda kalau lawan sudah tidak sanggup lagi padahal sudah dikasih satu gol biar gak di ec jadi serba salah kalau dapat lawan yang kayak gini tetapi tentunya ada untungnya juga bisa menang dengan cepat dan naik divisi seperti itu oke udah fix lawan kena mental di babat halan and friend oke guys itulah dia percobaan pertandingan dan pencarian pemain bermintangnya oh ya seperti biasa kalian komen di bawah siapa aja yang berhasil kalian dapetin dari oven kali ini gue pengen tau oke ya my friend di next video kita akan cobain oven yang lainnya lagi kalau begitu gue akhirin disini dulu terima kasih yang udah nonton semoga kalian semua terhibur seperti biasa jangan lupa like comment and subscribe dan share video ini jika kalian suka dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax